Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah malam bu ya Kalau jam saya ini 9.14 Tapi ini jam 9.30 Yang mana yang benar Setengah 10 Pantesan yang dibelakang kurang semangat Ibu-ibu ya, biasanya bu kalau pengajian itu Ibu-ibu yang semangat jawab salamnya Tapi di muara bahar ini Kayaknya kok lemes gitu Ibu-ibu pengen dibuatin pantun bu ya Pengen dikasih pantun bu, satu Mau bu ya Oke, kita pantunkan dulu Satu saja untuk ibu Ini bu, pantunnya nanti Kalau sudah kita bacakan jangan marah-marah Kalau marah ngeri juga kita Abu-abu Bawang dayak Di dalam saku Apa mu? Abu-abu Bawang dayak Di dalam saku Saku pakaian Adanya di sebelah kiri Ibu-ibu Yang gak galak Jawab salam aku Aku doakan Lakinya Beristri lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak lanjut semangat Takut ya Nah, kata Pak Kandes takut Oke, selanjutnya ini spesial untuk Pak Kandes Kita pantunkan juga untuk Pak Kandes Gak kenal gitu nih Padahal Pak Kandes, Bapak, Ibu semuanya ini Usianya masih muda Masih dibawah saya 2 tahun Tapi kalau jenjang sekolahnya sama ternyata Beliau mungkin sekolahnya cepat Supaya agak akrab nih Saya spesialkan Pantunkan ini untuk Pak Kandes Pak Maman Jualan sepeda Dari Jawa Sampai ke Sulawesi Jawab baik gue Salam hormat Buat Pak Indra Dari saya A'an Junaidi Baik Bapak, Ibu yang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala Duduk nih agak Gimana boleh tadi duduk Boleh Pak, berdiri ya Amit kalau bahasa Jawa nih Rumah lah nih Pak Amit Boleh kak sopan Singguri rada tu Singguri rada tu Nggak enak Baik, baik Bapak, Ibu yang lupa Allah Subhanahu wa ta'ala Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashahadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluh Al-lazhi qadballadu Al-risalah Wa addal amana Wa nasoha halil umat Wa tarakana ala shari'atil Mu'ajjalatil bayta Layluha kanna halika La yadzibu anha illa halika Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Fakadakal Allah subhanahu wa ta'ala Fil quranil aziz A'udhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanal ladhi asra bi'abadihi Layla minal masjidil haram Ilal masjidil aqsal Ladi barakna Hawlahu linuriahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Wa kala nabi yuna muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Man salla alaihya salatan wahidan Sallallahu alaihi Ash Ashron Tadi suara kompak apa tadi Man salla alaihya salatan wahidan Sallallahu alaihi Ashron Bapak ibu yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama sekali Tentu yang sama-sama kita hormati Bapak ibu semuanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Umarok kita Kalau bahasa gaulnya Dalam Islam itu Umarok kita Pemimpin kita Bu Pak Dalam konsep Islam Allah berfirman Dalam salah satu ayatnya Ya ayuhal ladina amanu Ati'ullah wa ati'ur rosul Wa ulil amri minkum Ingat pak Bu Jadi yang pertama yang harus kita ta'it adalah Allah dan rosulnya Jelas Yang selanjutnya adalah Wa ulil amri minkum Dan pemimpin diantara kalian semuanya Jadi kalau Pak Kadis kita ini Pak Indra ini Memerintahkan kepada kita Sebagai jamaahnya Atau mungkin agota Masyarakatnya Besok RT2 kita gotong royong Gorong-gorong Maka kita harus Berangkat Kalau gak ada dendanya berapa pak Di situ Kalau kita dulu disana Dendanya 50 ribu Kalau gak berangkat Nah gitu ya Jadi berangkat pak Karena memang itu konsep Dan ingat Dan umarok dalam artian Islam Tafsir para mufasir Itu gak harus kadis Bapak Sebagai suami juga Disebut sebagai Pemimpin juga Apa kata Rasul Kullukum Ra'in Wa kullukum Mas'ulun an ra'iyatihi Setiap kita adalah pemimpin Dan setiap kita dimintai Pertanggung jawaban Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Yang kami hormati Bapak Indra Guntur Selaku Kepala Desa Muarabahar Yang kami hormati Bapak Pengurus Ustadz Ustadzah Pengurus Masjid Al-Muqmin Yang mudah-mudahan Antum semuanya Dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Para alim Tokoh masyarakat Saya lihat dari tadi ini Kayaknya orang Muarabahar ini Banyak yang keren Ustadz-ustadznya banyak Kita lihat dari ujung Sampai ke ujung ini Banyak Ustadznya Mukanya cerah-cerah Jenggotnya Ada yang Ustadz berjenggot Ada yang gak berjenggot juga Ustadzahnya juga seperti itu Pak Bu Sebenarnya saya berdiri sini Agak kedel juga Bener Pak Kedel Agak Nervous Bahasa ke ujungnya Begitu Karena Ya masih belajar juga Pak Jadi Tadi Disampaikan Bapak Pengurus masjid sekaligus Pak RT dikatakan Saya Pengasuh Pondok pesantren Masya Allah Gitu Saya cuma kepala sekolah Pak Bu Jadi saya kepala sekolah Di RT 8 Bayung Linjir Silahkan mampir nanti Atau mungkin Kalau mau scroll-scroll Di Facebook Atau di Youtube Ada Channel kita Ashifah Muban Nah Dibuka saja Ashifah Muban Itulah sekolah kami Nah kebetulan kami Kepala sekolahnya Dan disini ada Orang radio Ini katanya Mau disiarkan langsung di Youtube Ini ceramahnya Kayak gini Mau disiarkan Mudah-mudahan nanti Ada manfaatnya Untuk kita semuanya Amin ya Ruhal Bapak Ibu Yang pertama sekali Pak Mari kita panjatkan Puja dan puji syukur Kita kehadir Allah Yang Alhamdulillah Bupak Bulan ini adalah Bulan Rajab Tadi anak-anak kita Anak-anak TPA Tadi di depan sini Sudah Menyanyikan dengan Lantunan gaya Salawatnya Allahumma Bariklana Fi Rajabah Wasya'bana Wabalighna Ramadhan Yang pertama Ya Allah Berkahilah kami Di bulan Rajab Dan di bulan Syakban Dan Sampaikan Usia kami Sampai pada Bulan Ramadhan Bapak Ibu Yang muka Allah Subhanahu wa ta'ala Ada peristiwa Penting Pak Yang akan kita kupas Tapi sebelumnya Sekali lagi Marilah kita syukuri Atas Amin Ya Rabbal Mungkin Pak Saudara kita Tetangga kita Yang tahun kemarin Puasa bareng kita Puasanya bareng kita Tetapi mungkin Perjalanan waktunya Beliau dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Yang dengar Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Pak Kalau berbicara Dari hati Yang paling dalam Saya berdiri Ini mau nangis Pak Kalau berbicara Masalah Ramadhan Ramadhan Karena Ibu saya Dua minggu yang lalu Baru dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala Di rumah sakit Teresia Jambi Jadi Ibu saya Belum kenap 20 hari Meninggalkan kami Anaknya yang 8 Cucunya yang 16 Jadi sekali lagi Kita bersyukur Pak Yang masih Hidup Ini masih ada Peluang Untuk kita Memperbaiki Kualitas Keimanan kita Memperbaiki Sholat kita Ini yang akan kita bahas Poin pentingnya Di antaranya adalah Poin sholat Kita Karena pesan yang paling penting Dari proses terjadinya Isra' dan Mi'raj Adalah Pesan Pelaksanaan Sholat Diman Waktu Sekali lagi Bapak Ibu Mari kita syukuri Atas segala nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Yang sehingganya Dengan rasa Kesyukuran itu Kita meningkatkan Kualitas ketakuan kita Di adaman Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Rajab Kita diberikan Kesehatan Syaban Kita diberikan Kekuatan Dan Ramadan Kita mampu Menuntaskan Puasa sampai Akhir Ramadan Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Kok aminnya Gak semangat Kalau misok Ibu dipanggil Kek mana coba Aminin dulu Sekarang pak ya Amin ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Amin ya Rabbal Yang di luar sana Ternyata banyak juga Jamah ibu-ibu Tak kira Cuma di belakang ini saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Luar biasa Yang kedua Bapak ibu Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Ini Yang paling penting Salawat dan salam Marilah Kita tidak pernah Melupakan Melantunkan Salawat-salawat kita Yang paling tidak Salawat Allah Muhammad Allah Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Ajmu'i Pak bu Jambungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah Firmankan Dalam ayat Yang sering kita Bacakan di hari Jumat biasanya A'udhu billahi Mina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha Ini apa semua nih Kau bapak-bapak biasanya Inna allaha Wa malaikatahu Yusollu Na'alan Nabi Ya'yuha Al-lazina amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Ini perintah Allah nih Inna allaha Ini terjemahan Luhuhnya Inna allaha Maka sesungguhnya Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Wa malaikatau Dan para malaikatnya Yusollu Ini banyak ustaz tadi ya Ini kita belajar bersama Dan nanti kalau saya salah Silahkan diingatkan Yusolluna Salla Yusolli Yusollu Salla yusolli Salli Maaf Salla itu Fi'il madhi Yusolli itu Fi'il mudore Salli itu Fi'il Amr Kalau yusolli itu Fi'il mudore Tapi kalau antung Kalau hu Yusolluna Kalau antung itu Soluna Berarti hu Yusolluna Jadi ini Sekarang dan yang akan datang Kalau bahasa gaulnya Yang pakar bahasa Inggris itu Menggunakan Fast continuous time Ya Sekarang dan yang akan datang Do you know? Understand? Come on please We are speak English Gitu ya Kalau antung testati Antatakalam bila'arabiyya Antatakalam bila'arabiyya Aslan wa'ajwat bikadir Apa gitu Ngomong bahasa Inggris Bahasa Arab Apa gitu Oke bapak ibu Muka Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kembalikan Sekali lagi Inna allaha wa malaikatau Yusolluna ala nabi Bersolawat ke atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan perintah selanjutnya Ya ayuhal ladhina amanu Hei kita semuanya Yang beriman Sallu Nah ini perintahnya Sallu alaihi wa salimu taslima Bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibu Ibu Masih semangat bu ya Yang di luar bu Kalau bapak-bapak semangat insya Allah Supaya semangat kita tangguh dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Biar gak ngantung Nah bu Ini inna allaha wa malaikatau Yusolluna ala nabi Yaihul ladhina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Jadi Nabi Muhammad adalah yang pertama sekali Yang membuka pintu Surga Mau ikut Nabi Muhammad di belakangnya Kita masuk surga Mau pak Mau pak Mau banget Dan ingat Syafaatnya Nabi Muhammad Akan diberikan kepada umatnya Ketika umatnya yang pertama Rajin melancunkan Solawat Dan mengikuti Sunnah-sunnahnya Sunnah Nabi Muhammad ada berapa pak? Ada ti Tiga Ini nanti tak tanyain Nanti tak kasih hadiah Yang bisa jawab di akhir nanti Mana anak-anak yang TVA ini? Sunnah itu dibagi menjadi Tiga Kalau ustaz jangan Ustaz-ustaznya pasti bisa semua ya Jadi sunnah ada tiga Yang pertama sunnah apa? Ada namanya sunnah kau Qawliyah Semua yang diucapkan Nabi adalah sunnah Dan kita harus mengikutinya Dan wajib hukumnya mengikutinya Selama sunnah tersebut adalah sunnah Yang sohih Apa benar usah? Iya Kita kembalikan dalam surat Al-Hashab Yus 28 Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Potongan ayatnya Dan apa-apa yang datangnya dari Muhammad Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fahuduhu Wajib bagi kalian untuk mengikutinya Wa manahakum anhu Fantahu Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Maka harus kita tinggalkan Sepakat pak Sepakat bu ya Harus sepakat Karena ini firman Allah Barang siap Siapa Yang ragu Bahkan mengingkari firman Allah Akidahnya bermasalah Jadi mudah-mudahan Kita yang hadir malam hari ini Akidah kita masih akidah-akidah yang suhiha Amin ya Rabbul Amin ya Rabbul Pertama sunnah fauliyah Yang kedua sunnah fi'liyah Atau sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Bagaimana cara sholatnya Bagaimana harus bertetangga Bagaimana harus berdagang Bagaimana berpolitik Bagaimana harus berbudaya sosial Dan sebagainya Ikuti Nabi Muhammad S.A.W. Maka kita akan Selamat dan diaki sebagai Umatnya Nabi Muhammad S.A.W. Amin ya Rabbul Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah Atau yang disebut dengan ketentuan Nabi Muhammad S.A.W. Mungkin juga ada yang salafi Mungkin ada yang jamaah tablik Mereka saudara kita yang bagus-bagus semuanya Kalau Dina dihin Maaf ngomongnya Ini kalau kita peleset ngomong Nanti silahkan diingatkan Subuh itu pakai unut Rasanya Harus Betul Pak Yeh? Betul Yeh? Nah Rasanya kutuh harus Apakah kemudian kalau ada Saudara kita yang gak pakai Kurut kemudian salah? Ya Dan rosul membenarkan itu gitu Satu waktu rosul juga Melaksanakan sholat pakai Unut Satu waktu juga enggak Tapi ini hanya pencerahan Pak ya Jangan kemudian Wah usah dikinku menyesatkan Silahkan dibaca kitabnya Pak Ada kitabnya dan ada hadisnya Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan Sholat lima waktu pakai kunut semuanya Bener Pak Yang kita pernah belajar Siroh Terjemahan Al-Mubarak Furi Kitab aslinya judulnya Ar-Rakihul Mahtum Itu lima waktu Rasulullah Muhammad S.A.W. Pakai doa kunut Namanya kunut Nazilah Doa kunut ini dibaca Ketika pada saat itu Ada namanya Wabah Atau penyakit Maka Rambi Muhammad Pakai kunut selama Lima waktu Sholatnya pakai kunut terus Jadi Bo Boleh Bapak Ibu Yenuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu tadi Kita harus ikut Supaya nanti Pak Bu Pengen kita semuanya dapat Shafaat Nabi Muhammad Pengen Bu ya Pak Pengen Insya Allah Kita semuanya Selama kita rajin Dan mengikuti Nabi Muhammad Akan diakui Sebagai umatnya Dan akan dimasukkan Kedalam surga Nabi Muhammad S.A.W. Bersama beliau Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Bosen semangat sedikit Amin ya Biar kita benar-benar diakui Bapak Ibu Yenuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Tadi Saya merinding gue Merinding banget Kori tadi Amir namanya ya Jadi beliau membacakan Suaranya merdu sekali Jadi saya sampai agak Agak gimana gitu Karena suara saya Masya Allah Kalau dibandingkan Sama suara beliau itu Antara langit Sama Hubungan bumi Kalau bumi masih deket Dalamnya sumur buru Masih jauh banget Luar biasa Jadi karunia Allah Bagi teman-teman Yang suaranya bagus Tadi Usa-usa yang baca Apa namanya Sholawat tadi Juga bagus-bagus Tapi sekali lagi Yang beliau bacakan Tadi luar biasa Ingat Bu ya Saya sampaikan Dalam surat Anissa Ayat 1 Ayat 2 Bukan ayat 1 Ibu merinding gak sih Waktu dibacakan Ayat tadi Bu Pak Merinding Pak ya Merinding Kalau merinding Berarti kita ciri-ciri Yang iman kita Masih benar Iman kita Masih Iman yang lurus Karena dalam Ayat Al-Quran Allah katakan Maka sesungguhnya Orang yang beriman itu Kalau disebutkan Nama Allah itu Ada merinding-merinding Hatinya itu Bergetar gitu Dan jika dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Zadadkum iman Bertambah Keimanannya Kepala Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mudah-mudahan Kalau tadi kita merinding Mendengar tadi Iman kita masih baik Dan mudah-mudahan Pulang Dari Masjid Al-Mu'min ini Kita semuanya Bertambah baik Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Bapak Ibu yang buka Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Prolog bu ya Ini Setengah jam Nanti gak apa-apa Ya Bapak hadis Kalau gak Ini Kalau gak cukup setengah jam Mudah-mudahan cukup Bapak Ibu yang buka Allah Subhanahu wa ta'ala Karena malam ini Adalah malam Dimana Permintaan Panitia adalah Tentang Israq dan Mi'raj Bapak Ibu yang buka Allah Subhanahu wa ta'ala Saya gak mau membacakan Secara detailnya Israq dan Mi'raj Karena kalau kita bacakan Kita ceritakan Kisahnya bu Itu gak selesai semalam Bisa sampai subuh nanti ya Tapi ini adalah Garis-garis resarnya Karena kisah Israq dan Mi'raj Ini selalu kisah Yang diulang-ulang Bukan kisah Tapi ditarik Sejarah yang diulang-ulang Dan ini hanya mengambil Istimbat-istimbatnya saja Pertama Israq dan Mi'raj Ini adalah Terjadinya pada tahun berapa Tahun ke-11 Nabi Muhammad Diutus menjadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau Di Israq dan Mi'raj Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah ditinggal Orang terkasihnya Ditinggal orang Yang paling dia sayangi Ditinggal pamannya Yang bernama Abi Thalid Kemudian Ditinggal pula Sama istrinya Yang terkasih Dan tersayang Siapa Siti Khadija Istri beliau Yang sangat luar biasa Ditinggal meninggal orang Yang dia cintai Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Perintahkan Malaikat Jibril Untuk Israq dan Mi'raj Dari mana Pak perjalanan Israq dan Mi'raj Dari ayat Dari ayat yang kita Sampaikan tadi Dibacakan oleh Korik tadi adalah Asro Ingat pak Garis bawahnya Asro Itu adalah Diperjalankan Bukan jalan sendiri Kalau kita jalan sendiri Bahasa harapnya Masya yang si imsi Kalau Asro yusri Itu diperjalankan Dan Nabi Muhammad Ini diperjalankan pak Dijalankan Dijemput Di semua malaikatnya Karena secara logika Akal sehat Manusia berpikir Kalau kita mengenyapikan Keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Enggak akan sampai Bayangkan Dalam satu malam Nabi Muhammad Diperjalankan Allah Dari Masjidil Haram Sampai ke Masjidil Aqsa Sampai langit ke Tujuh Bahkan bukan Sampai langit ke tujuh pak Di atas langit ke tujuh Ada tempat Satu lagi yang disebut dengan Larhil Ma'fud Atau Sidratul Buntaha Disanalah makhob Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dalam sebuah tafsir Ayat 1 Surat Al-Isra tersebut Dikatakan pak Bahwa sayang Nabi Muhammad Ketika dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Mampir Dua rangka adiyah Solat Namanya di bukit Tursina Dan bukit Tursina Itu adalah Masjid Nabawi Nah makanya Di muka bumi ini pak Masjid yang paling mulia Itu ada tiga Semua masjid mulia Semua masjid Tapi masjid yang paling mulia Di muka bumi ada tiga Yang pertama adalah Masjidil Haram Yang kedua adalah Masjid Nabawi Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Yang ada di Palestina Dalam sebuah hadis pak Bu Kalau kita solat Jamaah di masjid Al-Mu'min ini Pahalanya 27 Kalau pak Sendirian Jamaah apa namanya Pahalanya Satu saja Nah kalau kita solat Di depan Ka'bah Masjidil Haram Itu pahalanya Lebih baik Daripada Seratus ribu Ketika kita melaksanakan Di masjid-masjid Yang ada di muka bumi Masya Allah Masya Allah Pengen pak solat Depan Ka'bah Pengen bu Mudah-mudahan Saya doakan Bapak ibu semuanya Yang belum haji Ataupun umroh Mudah-mudahan Allah mudahkan Rizkinya Lancarkan rizkinya Panjangan umurnya Nanti kita bisa berangkat umroh Dan haji bareng-bareng Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Di depan Ka'bah Amin Berangkat kita Insya Allah Kalau kita diberikan Rizkinya Allah Itu masjid Nabawi Kalau haji Atau umroh Kita mesti mampir Yang namanya di masjid Nabawi Yang letaknya di Madinah Di sana juga ada Masjid Nabawi ini Terkenal dengan Masjid dua kubah Yang pertama adalah Kubah masjid Nabawi Itu sendiri Yang kedua Masjid kubah hijau Yang dibawahnya adalah Makam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi sallam Atau lebih Terkenalnya disebut dengan Rau Rau Dalam sebuah hadis Buk Pak Dikatakan Apa yang terletak Di antara Mimbarku Masjid Nabawi Ada mimbarnya Wah Kuburi Dan kubur Kemakamku Yang ada di kubah hijau Rau Rau Itu adalah satu Diantara Taman-taman Surga Yang ada Di muka Mau Pak Bu Kesana Mau ke Masjid Nabawi Mau Pak Insya Allah Mau Sekali lagi Mari Pak Bu Kita Upayakan Banyak berdoa Bu Sekali lagi Di Multazam Ini kayak ceritakan Saya sudah lama juga Tahun 2016 Jadi Multazam itu Ada di samping Pintu Ka'bah Yang di bawahnya itu Ada namanya Hajar Aswat Itu Dalam sebuah hadis Dan riwayat Dikatakan Berdoa Di depan Multazam Di depan Hajar Aswat Maka akan Ijabal Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau mau Shorat Dua Raukaat Yang ada Hijir Ismail Ada pelungkeran Kalau bahasa Jawanya Kalau misalkan Ini Ka'bah Di sebelah pojok Sini Sebelahnya Rukun Yamani Itu ada pelungkeran Pas di pojoknya Rukun Yamani Ada pelungkeran Bentuk Agak bulatan setengah Itu namanya Hijir Ismail Ketika kita melaksanakan Dua Raukaat Sholat disitu Maka mudah-mudahan Juga diijabal Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu Yang muka Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mau Umrah bareng Ayo Siap-siap Kita Kita nabung Bareng-bareng dulu Kalau mau daftar Boleh Daftar ke Asifah Kita Terima juga Yang mau umrah Atau haji Ada juga Kita lembaganya Karena kita punya Lembaga sosial Punya lembaga Zakat juga Alhamdulillah Ini sharing sedikit Sekolah kami ini juga Alhamdulillah Memberikan Satu bantuan Kepada masyarakat Yang tidak mampu Satu bulan Kita sekitar 40-60 sembahku Yang kita bagikan Ada rumah sosial Dan zakatnya Jadi sekalian kita Juga punya rumah Aisyah Allah Kerjasama dengan Salah satu travel Yang kita juga menerima Siapa yang mau Daftar haji dan umrah Boleh Kalau disini sudah ada Ya gak apa-apa Disini saja Misalkan dari Ada Zafatour Ada Khairul Umam Ada Khaliditur Ada Masjidil Muslimin Silahkan Kami juga ada Kalau misalkan memang Pertarik di Bayang Rincir Bapak Ibu Kembali Nah ini Nabi Muhammad S.A.W Diperjalankan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Yang adanya di Palestina Kalau di Masjid Nabawi Pak Kalau kita Sholat satu kali Itu pahalanya Lebih baik Seribu kali Dibandingkan dengan Masjid-masjid Yang ada di Muka Bumi Dan kalau Satu kali Kita melaksanakan Sholat di Baytul Mahdis Atau Masjidil Aqsa Kiblatnya pertama Umat Islam Pahalanya Seratus kali Lebih baik Dibandingkan dengan Masjid-masjid Selainnya Jadi mari Sekali lagi Bapak Ibu Semuanya Allah SWT Ayo kita Niatkan Ibu Yang sudah Agak sepuh Sekarang Haji Pertama Kalau ONH Biasa Ongkos Naik Haji Biasa Itu Kalau gak salah Antrinya Sumatera Selatan 18 tahun Sampai 27 tahun Dan Sekarang Kabarnya Maaf Ngomongnya Ongkosnya Dinaikkan Lagi Menjadi 90% Dari 35 Menjadi 68 Kabarnya 68 Dan Itu Antrin 18 Tahun Maaf Ngomong Sekali Iya Kalau Usia Kita Sampai 18 Tahun Lagi Nah Kalau Enggak Buka Masya Allah Nah Mudah-mudahan Sekali Kalau Umrah 31 Juta 35 Juta Itu Sudah Bisa Berangkat Dan Setiap Bulan Kita Bisa Berangkat Mudah-mudahan Sekali Lagi Kita Niatkan Saja Umrah Atau Mungkin Kalau Misalkan Kita Bisa Berangkat Haji Sekali Saya Yakin Muarambahar Ini Tadi Disampaikan Sama Bapak Kades Ada 40 Ribu Getar Luas Wilayah Kampungnya Itu Nomor Dua Mungkin Di Indonesia Bukan Kabupaten Musibuannya Asing Setelah Muarambah Waktu itu Kami Isi Maulid Nabi Ngobrol Langsung Dengan Pak Kades Marudud Orang Nasrani Tapi Beliau Luar Biasa Sekali Ngobrol Juga Sama Beliau Itu Ada Sepuluh Atau Sebelas Dusun Sampai Ke Batas Jambi Juga Jadi Luar Biasa Kampung Kita Nah Dari 40.000 Hektare Saya Yakin Betul Disini Banyak Yang Toki Toki Sawit Ada Polo Toki Wale Mungkin Kan Ada Toki Minyak Juga Yang Luing Buru Minyak Nah Jadi Tapi Sekali Lagi Pak Haji Dan Umrah Itu Tidak Semata Mata Karena Fulus Karena Banyak Pak Tetangga Kita Yang Kaya Duitnya Banyak Tapi Dab Berangkat Aduh Anten Boten Anten 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 Aduh 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 Kita Niatkan Karena Apa kata Rasulullah Dalam Hadis Nomor Tiga Hadis Arba'in An-Nawawi Kadangan Imam An-Nawawi Dikatakan Bunyial Islam Al-Hamsin Islam Itu Dibangun Atas Lima Pilar Dan Pondasi Yang Pertama Sahadatu Allah Ilaha Allah Wa Anna Muhammad Rasulullah Sahadat Pak Kita Yang Kedua Waikom Solat Melaksanakan Solat Yang Ketiga Membayar Yang Yang Kempat Ramadhan 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 Yang Kelima Wahid Julbayti Manistatua Ilayhi Sabillah Ruahu Tirmizi Ruah Sohahu Muslim Wah Hassan Hadis Riwayat Tirmizi Yang Disohihkan Bukhari Dan Muslim Bapak Ibu Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali Lagi Catatannya Liman Istatua Ilay Isadillah Barang Siapa Yang Mampu Sajet Pak Ini Yang Sering Nengok Berita Pergembingan Berita Saya Pernah Dengar Berita Di Semarang Ini Di Semarang Itu Ada Bapak Bapak Yang Aktifitas Sehari Harinya Mengayuh Beca Pernah Dengar Berita Ini Nah Dia Berusaha Menyisihkan Dari Beca Setiap Hari Sekian Itu Susah Mano Dengan Kita Kalau Sawe Dua Minggu Sekali Dua Minggu Sekali Satu Kapling Masih Kita Dapat Dua Tiga Juta Masih Kapling Sebulan Kalau Lima Juta Gak Mano Kalau Dipupuk Tapi Kalau Dibiyak Bungkor 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 Seulan Tangkintal Lima Kintal Jadi Tetap Diusahakan Ada Tabungan Untuk Haji Tabungan Untuk Yang penting Niat Dulu Sudah Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ma'ala Kalau Kita Pun Dipanggil Nanti Pahala Itu Sudah Masuk Kepada Kita Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Kita Ulangi Lagi Nabi Muhammad Sampai Masjid Dari Masjid Aqsa Yang pertama Bertemu Dengan Nabi Adam Ala Issalam Di pintu Pertama Saya Tidak Mau Ceritakan Semua Nabi Tiga Nabi Saja Saya Ceritakan Nah Bertemu Manusia Pertama Di muka Bumi Siapa Orang Pertama Di muka Bumi Nabi Adam Dan Siti Siti Hawa Orang Penduduk Dunia Yang Aslinya Penduduk Surga Ini Dua orang Kakek Moyang Kita Aslinya Penduduk Surga Nah Kalau Misalkan Ini adalah Bumi Misalkan Buletan Ini Bumi Nabi Adam Diturunkan Di posisi Ini Siti Hawa Sebelah Sini Jalannya Berlawanan Pula Nabi Adam Jalan Kesini Siti Hawa Jalan Kesini Itu Puluhan Tahun Baru Ketemu Dan Ketemunya Dimana Dimana Bukan Ketemunya Di Jabal Jabal Rohmah Makanya Jibu dengan Jabal Itu Gunung Rohmah Itu adalah Kasih Sayang Gunung Kasih Sayang Makanya Bapak Nih Buk Kalau Niatan Umroh Yang sudah Punya Suami Bapak Jangan Berangkat Dewet Ngeri Lagi dia berdoa Di Jabal Rohmah Yang tadi itu kan Minta tambah istri lagi Nah repot Enak berdua Berangkat Jabal Rohmah Ditemukannya Adam dan Hawa Setelah diturunkan Dari langit Ke bumi Itu di Jabal Rohmah Gunung Kasih Sayang Dan setiap Orang yang Haji dan Umroh Biasanya Main di Jabal Rohmah Ada Jabal Wahud Itu perang Wahud Ada Jabal Rohmah Itu adalah Gunung Jabal Rohmah Kemudian Ada Jabal Nur Itu adalah Di dalamnya Ada Gua Gua Hira Dimana Wahyu Pertama Diturunkan oleh Allah Melalui Malikah Jibril Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Kalau ditanya Jabalnya Jabal Apa? Jabal Nur Guanya Gua Apa? Gua Hira Itu letaknya Agak tinggi Untuk yang Sepuh Di atas 55 Itu gak Gak Puat Naik ke atas Panas Batu-batuan Yang agak Terjal Kalau yang Masih 50 Ke bawah Mudah-mudahan Nah Nabi Muhammad Bertemu dengan Nabi Adam Alayhi sallam Bapak Dan manusia Pertama Di buka Bumi Jadi Yang lahir Bukan anaknya Dulu Tapi Nabi Adam Dulu Makanya kan ada Guyonan Abu Nawas Yang sering kita Kelakarkan Ayam sama telurnya Dulu mana Gira-gira Sebenarnya Kalau kita Menutup sejarah Islam Itu mudah saja Karena pertama Yang diciptakan Adalah Nabi Adam Sama Sitiha Awal Baru punya Anak Berarti Ayam dulu Apa telur dulu Ayam dulu Pak Ayam di luar Bukan telur dulu Bukan ayam dari telur Telur baru jadi ayam Alah Agak selesai Selesai Gak rampung-rampung Tapi Asli ini Bapak tau ya Pak Sekarang ini Mubah Itu tercatat Energi terbesar Di Mubah ini adalah Batu bara Dan batu bara itu Fosil dari apa Pak Dari kan Dari kayu Fosil dari kayu Lah kok bisa Ada kayu di dalam tanah Eh Pak Kalau kita baca sejarah Masih inget Nabi Nuh Sejarahnya Nabi Nuh Sejarah Nabi Nuh Itu semua yang ada Di muka bumi ini Dibanjirkan Dan dibalikkan semuanya Maka mungkin Dan bukan mungkin Memang iya Sejarahnya Maka kayu-kayu Yang ada di muka bumi ini Dibalikkan ada di dalam Makanya hari ini Dimubah dari ujung Sampai ujung Isinya batu bara Kalau bebasnya Bawah kita ini Batu bara juga Aduh baik Karena di Pagar desa Buring sebelah sana WKS sebelah sana Itu besar nih Batu bara Batu bara semua isinya Nah Kalau di sungi Lilin itu Di daerah batu rona Aras kayu Itu besar juga Ada BSE Yang ini Sindang Margani Ada juga B2 Banyak batu bara Semuanya Itu adalah sejarah Nabi Nuh Bapak Ibu Yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita gak sejarah Nabi Nuh Nanti gak sampai-sampai nih Nah Nabi Muhammad Langsung Langsung langit ke enam saja Langit ke enam Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam Yang ke langit ke tujuh Temunian Dengan silsilahnya Nabi Muhammad Yaitu Nabi Ib Nabi Ibrahim alaihissalam Nah Di antarnya Sama Malaika Jibril Menemui Allah Subhanahu wa ta'ala Itu cuma sampai Langit ke tujuh Nah Dari langit ke tujuh Ke atas Sidratul Muntaha Itu baru Nabi Muhammad Sama Nabi Ibrahim alaihissalam Malaikannya nunggu Di langit ke tujuh Baca silahkan tafsir Di tafsir jalan lain Seperti itu Di tafsir Sayyid Kutub Fizil ala Al-Quran Juga seperti itu Tafsir Al-Razi Fitafsir Al-Razi Juga seperti itu Bukan langit ke tujuh Tafsir Al-Quran Bukan langit ke tujuh Tapi Nabi Muhammad Sampai ke Sidratul Muntaha Di atas Langit ke tujuh Dimana Makomnya Allah Subhanahu wa ta'ala Disana Di perintahkan Sholat Buku pertama Pak 50 Waktu Bayangkan Dia turun ke Langit tujuh Turun ke Langit enam Nah pertanyaannya Kenapa di langit ke tujuh Tidak disetok Sama Nabi Ibrahim Kamu minta aja keringanan Kenapa pertanyaannya Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang paling tidak pernah protes Sama Allah SWT Dan yang paling terkenal protes itu Nabi siapa Nabi Musa Emang Nabi Musa yang paling banyak protes Tapi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling putih Yang paling taat dan gak pernah protes sama Allah Ketika diputuskan A dia A Contohnya apa Pak Contoh satu saja yang saya kasih tau Bapak tau air zam zam Yang sekarang biasa kita dapat Hadiah dari saudara-saudara kita yang haji dan umroh Air zam zam itu Pak Bu Sejarahnya adalah Sejarah Siti Hajar Istrinya Nabi Ibrahim Dengan anaknya Nabi Ismail Nah di tanah Haram Makkah di sekitaran Makkah Pada waktu itu Nabi Ismail masih kecil Bu Masih asih Masih asih kemudian Nabi Ibrahim Dikutus untuk bergakwa Ditinggalkanlah istrinya Siti Hajar Sama anaknya Ismail Yang pada saat itu kehabisan bekal dan minumnya Gak ada makanan Maaf ngomong Bu Ibu Kalau Ibu gak makan Gak minum Maaf ngomongnya Asih keluar gak Bu? Gak bakalan keluar Ini secara hukum medisnya gak akan keluar Makanya Pak Kalau istrinya lagi hamil Dikasih makan yang enak-enak Ikan Minumnya jus Susunya yang bergisi Asihnya jadi bagus Anaknya jadi cerdas juga Oh jadi paksa makan bonggol pisang Zaman dulu nenek moyang kita kan Bonggol pisang Masya Allah Jadi Siti Hajar ini Karena kehabisan bekal Gak minum asihnya gak keluar Nah karena gak keluar dia bingung Naluri ke ibuannya Naluri ke ibuannya muncul Dia lari Kesana kesini Dari bukit sofa ke marwah Dari marwah ke sofa Sofa ke tujuh kali Nah ternyata airnya keluar Dari telapak kaki Nabi Ismail Yang sampai sekarang Air zam-zam tidak pernah Suruh Dan meninggalkan Berjuta-juta rahasia Dan manfaatnya Meskipun hari ini Bagi kita yang mau umrah Bagi kita yang mau haji Antara bukit sofa Dan bukit marwah Pak Sekarang sudah Sudah asih Sudah enak Gak kayak dulu Padang masya Padang pasir Gurun pasir Panas Kalau sekarang enak Kita lari-lari kecil Dari sofa ke marwah AC sudah Alam manian Jadi gak panas lagi Setelah itu baru Kita tak halir Punya potong Tapi selesai Bapak ibu Muka Allah Subhanahu wa ta'ala Turun langsung ke langit Setelah Nabi Ibrahim Kalau Nabi Ibrahim Pokoknya aku ngerti Ini bahasa enaknya Yang disuruh sama Allah Itu yang terbaik untukmu Pasti seperti itu Nabi Ibrahim Tapi Nabi Musa Enggak Eh Muhammad Umat Enggak bakal Kuat Kalau melaksanakan 50 waktu dalam Satu hari Satu malam Naik Langit Ketujuh Naik Kesedera termuntahan Minta pengurangan Turun lagi Seenggak kuat Naik lagi Seenggak kuat Sampai turun terakhir Lima waktu Dalam sehari semalam Nah bayangkan Bapak Ibu Umrahullah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya Lima waktu Sisa Subuh Zuhud Asar Makrib Solat terus apa Enggak pak Bu Naiki pertanyaannya Solat terus apa Enggak pak Bu Nah mungkin Masih bolong Bolong Sekarang bayangkan Kalau masyariat 50 waktu Tadi benar-benar Deal Antara Allah Nabi Muhammad Enggak ada yang ngasih Protesan Nabi Musa Bayangkan Kalau waktu kita 24 jam 50 waktu Kurang dari setengah jam Sekali kita Solat Bayangkan baru bawa dodos Kati ngekrewa Baru yang turun batang azan Bayangkan ya Ibunya Baru selesai mandi Sudah solat Mandi lagi Nah bayangkan Nyuci belum selesai Sudah Solat lagi Res cooker itu Dari mulai Ngeklekin Nengisor Sampai matang Anggaplah setengah jauh Nasinya belum matang Sudah solat lagi Nah bayangkan Berapa hunitnya Tapi ingat Islam adalah Agama rahmatan Tapi Allah Tapi Allah janjikan Pahala lima waktu Solat sehari Semalam Itu sama dengan 50 waktu Yang pertama sekali Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak ibu yang bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Langsung saja ke inti dan Poinnya Bahwasannya Pesannya Pesannya Nabi Muhammad Sallallahu Wa Ta'ala Yang pertama sekali Bapak dan ibu Yang akan dihisap oleh Nabi Muhammad Yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari kiamat nanti adalah Solat Bapak dan ibu Semuanya Kita bolehlah Gak bersedekat Kita lah mungkinlah Gak rajin bersedekat Karena kita gak mampu Kita mungkinlah Gak baik-baik amat Tapi jangan pernah Meninggalkan solat Meskipun harus telat Solat subuh Setengah enam Misalkan Karena mungkin capek malam Gak apa-apa Mau gue sejak Tapi saya bukan Menyuruh setengah enam Kalau bisa As-solatu Ala Waktiha Pada satu waktu Sahabat nabi pertama Ya Rasul Amalan apa sih Yang paling dicintai oleh Allah Kata Rasul apa As-solatu Ala Waktiha Solat yang tepat pada Waktunya Mudah-mudahan Sekali lagi Yang Yang pertama sekali Akan dihisap Jadi kalau gambarannya pak Ini Solat Meja Ini adalah Bumi dan tata surya Seisinya Ini ditimbang Di hadapan Allah Maka beratlah Pahala Solat kita Dibandingkan Bumi beserta isinya Jadi rugi pak Kalau kita tidak melaksanakan Solat Rugi banget Dan ingat Solat itu bisa Mencegah perbuatan Kejidat Mungkin ibu Ada yang bertanya Ustaz Tetangga aku Dia solat Tapi masih Ini mungkin Solatnya belum Belum Sempurna Bukan solat Persunya Solatnya Belum Belum benar Satu lagi Prinsip kita pak Jadi Jangan pernah Sekali-kali Menghakimi Orang-orang Di sekitar kita Penghuni surga Penghuni raka Fitna Fitna Dola Sebagainya Itu gak perlu pak Apa? Karena ada satu pesan Seorang Dari Seorang Mufasir Mengatakan Kita ini semuanya Penyeru pak Pengajak Bukan peng Penghakiman Karena yang menghakimi Kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah kita ingat Hadis Arba'in Nomor 11 17 18 Dikatakan begini Kita cerita dulu sedikit Tapi ini masalah hadis Ada orang pak Yang dari lahirnya Sampai mau menjelang Ajalnya dia itu Sholat Terus Pakai sarung Pakai jubah Dia cerama Dia baca Quran Dan sebagainya Antara dia sama surga Itu seakan-akan Tinggal sejumlah lagi pak Tetapi akhir hayatnya Dia Murta Dia tidak beramal sholat Dan dia mati Masuk mana? Masuklah ke dalam Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Dan satu hadis lagi Lanjutannya Ada orang yang Dari lahirnya Terus berdua jahat Mencuri Garong Gibat Namimah Dan sebagainya Sampai Antara dia dan matinya itu Seakan-akan neraka Tinggal Satilan menek Lebun rokok Pasti nih Apa gitu Tapi kode Allah Tadirkan dia Tau Taubat Taubat Antara taubat Dengan matinya Seminggu Misalkan Dia peguni Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran pentingnya Apa sih pak? Pelajaran pentingnya Bagi kita Seorang Hamba yang fakir Yang hakir Yang Ustaz masih Ecek-ecek lah Kayak kita gitu kan Masih nasihat Makin Hadis belum apal ribuan Maling baru ratusan Atau puluhan Al-Quran juga Belum tiga berujus Gak boleh Menghakimi Kamu pasti masuk neraka Enggak boleh Bisa jadi yang sering Pakai jubah Pakai sarung Bisa saja gitu kan Bisa saja pak Jadi karena Wilayah Hidayah Wilayah Furga dan neraka Bukan wilayah Kemanusiaan Itu adalah wilayah Ketuhanan Wilayah Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kita Satu kasih pelajaran pak Nabi Muhammad Ditinggal meninggal Siapanya Proses israq mirat ini Pamannya Nabannya siapa Abi Abi Tolik Dan Nabi Muhammad Termasuk nangis Ketika pamannya ini Meninggal Pamannya adalah orang Terdepan yang membeli Nabi Muhammad Dalam berda'wah Tapi apa pak Ketika meninggalnya Pamannya Nabi ini Tidak bersyahadat Bahkan ada Ayat khusus Yang Allah Peruntukkan Untuk Nabi Muhammad Ketika pamannya Meninggal Apalah bunyinya Eh Muhammad Kata Allah Sesungguhnya Engkau Tidak bisa Memberi Hidayah Sampai kan Akan diperhitung Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Amar ma'ruf Nahi Mungka Apa ayatnya 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 Kuntung Khayru Matin Ukhrijat Linnas Ta'muruna Bilma'rufi Watan Hauna Nil Mungka Dan ayat Dan ayat Ayatnya Sebaik Baik manusia Adalah yang Bermanfaat Bagi orang lainnya Mudah-mudahan Pak Kades Mumpung masih Jambat Jadi Kades Ini Pak Maksimalkan Begitu Ini bukan Mengguru Ini temen Sudah temen Sama beliau Saya Karena ceritanya Nyambung Beberapa temen Beliau ini Ternyata temen Saya juga Temen SMP Saya di SMP Satu Sungur Harum Dulu Temen beliau Di SMA Temen saya Di Pondok Pesantren Asalam Temen beliau Juga Ternyata Jadi kita Sudah Besprenan Sudah temen Sama beliau Mudah-mudahan Nanti kita bertemu Lagi Pak Kapan-kapan Amin Ibu-ibu Bapak-bapak Allah Subhanahu Jadi ini Pesannya Singkat saja Sekali lagi Tiga perempuan Sudah cukup Gak usah satu jam Karena saya tengok Ibu-ibu sudah mulai Mengurang Sudah agak mundur Reka-reka Mundur sedikit Sedikit Jadi Mudah-mudahan Yang sedikit ini Ada Nyata-nyata Kalau bahasa Gauhnya kita Ngefek Begitu Enek Oleh-oleh Ada Nilainya Jadi pesan Secara pribadi Ini nasihat Bagi saya secara pribadi Hari ini Ini mungkin yang terakhir Saya teringat Hadis Nabi Muhammad Yang kategorinya Panjang banget Hadis nomor dua Hadis Arba Itu dikatakan Ketika Nabi Muhammad Ditanya tentang Iman Islam dan Iman Serta isan Yang terakhir Ditanya sama malaikat Tentang tanda-tanda kiamat Ketika Nabi Muhammad Ditanya tentang kiamat Tahu jawab Bisa jawab enggak Pak? Enggak bisa Nah Nabi Muhammad Enggak tahu Kapan kiamat itu Akan datang Tapi ketika ditanya Tanda-tandanya Satu diantaranya Apa? Ketika seorang Buddha Melahirkan Tuhannya Apa itu terjemahannya Bu Pak? Jadi hari ini Bu Pak Yang sangat miris Generasi kita ini Miris Pak Saya jujur saja Saya Di Ashifa ini SMPT Ashifa ini Saya kepala sekolah Karena sebelumnya Saya di Lilin Juga kepala sekolah Saya di Bekasi Kepala sekolah Saya di Banjar Masin Kalimatan Kepala sekolah Di Maluku Utara Temati saya Kepala sekolah Terakhir di Bungkulu Sama beliau teman saya Juga kepala sekolah Jadi ini kepala sekolah Saya ke enam Jadi miris Pak Nengok anak-anak Dan generasi sekarang Sekarang Pak Ada banyak Anak itu Ngancim orang tuanya Bener Lu ya Bener Pak ya Itu anak kita Ngancimnya kepi Pokoknya Aku kalau gak dibeli Ini-ini Aku ini Pokoknya aku gini Itu gak boleh Pak Asri Itu Antalidal amatur Itu tanda-tanda Kiamat yang semakin Anak sekarang Diomong orang tua Sudah agak susah Di sekolah pendidikannya Belum tentu baik Bener Di rumah Diomong orang tua Juga membangkang Eh Anak-anak Kita semuanya Anak-anak juga Pak Jadi kita yang sudah tua Juga anak Anak kita juga anak Kata Allah dalam Surat An-Nurah 31 Ngomong ah saja Pak Kita ke bapak Mama kita Itu sudah tercatat Sebagai Dur Dur Hakan Nah Beli Sayur Ketukur depan Ah Mama Lagi asik main FM Nah kalau anak cowok FM nih Free Fire Yang paling terkenal Satu lagi ML Mobile Legend Nah begitu Kalau anak perempuan Sekarang yang paling terkenal Tiktokan Nah begitu kan Jadi ini asli Asli betul Ini adalah Anak ibu Tengoklah sendiri Kalau anak ibu Lagi main HP Entah laki-laki Entah perempuan Coba panggil Sekali atau dua kali Gak mungkin mangkat Anak bakalan Mangkat Dia menyatu Hampir 100% Saya yakinkan Ini survei Kita coba Aktivis-aktivis Pendidikan juga Seperti itu Banyak mensurvei Kasus ini Ternyata benar Jadi Pasti ngaret Kisah-kisah ngomongin Malah Ah Bapak Ah Mama Ini bahaya Jadi pastikan Ayo Kita didik Anak kita Dengan cara yang benar Mengikuti jalur Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Akikatnya Semua sekolah Benar Baik Cita-citanya Tetapi terkadang Kita lost control Lost control Kita Kita terlalu Milih Waktu dan timingnya Tidak kita sesuaikan Dengan ilmu-ilmu Yang sahabnya Didapatkan Anak TK Belajarnya Baru baca HPnya sudah lancar Bacanya belum lancar Tapi HP itu Apal semuanya Ini Sudah ngerti semuanya Iya Bu Ya ini Boleh lah main HP Tapi usahakan Dibatasin Karena kalau tidak Dibatasin Ya itu nanti Yang nangis Di kuburan Nangis Yang nanti sudah Nggak ada Kita sendiri Karena kita Nggak apal doa Doa baik Nah Ibu-Ibu Calon Ibu Yang masih mudah-mudah Dibilangkan Pastikan Kalau Ibu Pengen Anak dan generasi Kita adalah Sebagai aset Kita di akhirat nanti Ingat Bu Kata Rasul Apa Kalau kita mati Nanti Pak Bu Semua amalan Kita terputus Kesuali tiga Yang pertama Soda kotun Jariah Sedekah Jariah kita Jadi sedikit-sedikit Kalau masih kita Dibotol apa Sedekahkan saja Seribu Dua ribu Sedekah itu Nggak harus banyak Sesuaikan dengan Kemampuan Kantong kita Sesuaikan saja Pak Kades Kan duanya banyak Pak Kades sejuta Dengan saya Seratus ribu Pahalanya bisa Pak Kades Gaji dia berapa Aku berapa pulau Nah gitu Sama Bapak Dua ribu Pak Kades Seratus ribu Pahalanya bisa sama Jadi jangan Paksakan harus Seratus ribu Sementara mungkin Dapurnya Nggak ngembul Dibilangkan Jadi Ingat Dalam surat Al-Munafikun Ayat 10 Allah Firman Lagi hidupnya Kata tadi apa Maka aku pasti Akan sedekahkan Seluruh antaku Kan sedekahinlah Jadi jariah Satu diantara Tiga yang akan Menjadi pahala Yang mengalih Ketika di alam Yang kedua Pak Ilmu Salam Warahmat Ustaz Antun Ilmu yang antun Belikan Masih kemul A A A Ba 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 Iqro Satu Itu Itu tetap Tercatat Dan kemudian Pahalanya terus Mengalir Sampai Bapak Nggak ada nanti Ustaz Ustaz Nggak ada nanti Jadi jangan Bosan Maaf ngomongnya Ustaz TPA Gaji sebulan Cuma 300 ribu Anaknya Dari Mamanya Ngemel Ngemel Bukoh Gitu Ikhlas Saja Insya Allah Pahalanya Allah Yang mencatat Dan kita termasuk Menerima jariah Tersebut Yang ketiga Bapak Waladun Sholeh Ya Ini penting Anak yang sholat Yang senantiasa Mendoakan Orang tuanya Bapak Ibu Ibu Pastikan Anak Ibu yang masih Kecil Pastikan Kalau bisa Al-Fatihah Itu Hafalnya Dari Ibu Atau dari Bapaknya Jangan Saka dari Ustaznya Akhir Pahalanya itu Ustaznya Sampai Al-Fatihah Bukan Ibu yang ngajari Alhamdulillah Jangan Ustaznya Semua Nah Pahalanya Ustaz semua Nah Ibu Rugi Apalagi 17 kali Dibaca Sehari Semalam Ketika Melaksanakan Sholeh Bapak Ibu Sudah Satu jam Tidak Terasa Mudah-mudahan Peristiwa Sejarah Besar Dalam Umat Islam Isra Dan Mi'raj Yang terjadi Di bulan Rojab Dan Rojab Tinggal Beberapa hari Bukan mungkin sudah terakhir Pak ya Rajabnya Sudah mau syakban Mudah-mudahan Kita semuanya mampu Mengambil ibru dan pelajaran Dan kita termasuk Umat Nabi Muhammad Yang diakui Dan dapat syafaat Dan kita mampu istiqamah Dengan keimanan kita Dalam melaksanakan Sholat lima waktu Amin Ya Rabbal Bapak Ibu yang lakukan Allah Subhanahu wa'ala'ala Hilaf lisan Itu Murni Dari kami Bapak Ibu Karena Keterbatasan Dan dangkalnya Ilmu kami Ayat yang Tersampaikan Hadis yang Tersampaikan Kalau misalkan Ada potongan-potongan Yang salah Wallahi Itu bukan karena Saya sengaja Tapi karena Kebo'ifan Kelemahan Ilmu kami Kalau ada benarnya Tentu saja Semua kebaikan Dan kebenaran Itu hanyalah Sekolah Sekolah Tentu saja Datang Datang Ngobrol Boleh Kita bikin kopi Tetap ada Di RT8 Bisa masuk Loral TK Bisa Depan Polsek Ada Indomar Kebelakang 100 meter Kita punya TK Permata Bunda Muridnya 100 Termasuk TK Tertua nomor 2 Di Bayu Mincir Permata Bunda Kemudian SD Yang murid kita 250an SMP Karena baru tahun kedua 48 Dan ini tahun ketiga Yang daftar sudah 26 Sudah kita tutup Karena kita cuma Silahkan Main ke sana Nah kebetulan Pak Kandes ini Ada juga Tempat singgahnya Di RT9 Nah kebetulan Saya di RT9 Mas Indoro Gimana itu Misi kajian Setiap malam Kamis Siki Siki Sunak Sekali lagi Kalau bertemu Nanti kalau saya ingat Tata Jurnat Eh Pak Ini Muara Bahar Terkenalnya Sini Patin Aduh Patin Patin Tapi nama desa Yang terdaftar Muara Bahar Cak kami Disana Bedaingseng Aduh nama Bedaingseng Tapi nama desanya Sinar Tunggal Aduh juga Di bayu masuk itu Lubu Arjo Itu dulu Namanya Terang Kero Tapi Lubu Arjo Itu Nah mudah-mudahan Sekali lagi Pertemuan yang singkat Ini adalah Pertemuan yang mendatangkan Manfaat Untuk kita semuanya Amin Wasilah Silaturahim Ini Pak Rasulullah Mengatakan Kalau kalian Pengen Dipanjangkan Umurnya Dimurahkan Rizkinya Falyasil Rahim Maka Indahlah Silaturahim Antara satu Di antara kalian Semu Semuanya Terima kasih Ini langsung doa Pada Ustaz yang lain Baca doanya Langsung doa Pak Bu Ini amin Sekali lagi Untuk para Ustaz yang ada disini Karena Dari MC nya juga Minta Langsung doa Sekali lagi Bapak Ibu Terima kasih Sebelum kami Tentuk Mari kita baca Doa bersama-sama Dan untuk doa ini Sebelum kita Baca doa Mari kita Istifar dulu Kemudian kita Langitkan syahadat Kita perbaiki lagi Keimanan kita Sekali lagi Mari kita Bersyahadat lagi Barang-barang Ash'hadu An-la ilaha Illya Allah Wa ash'hadu An-muhamad Rasulullah Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Alladhi La ilaha Illya Wa al-hamdulillah Wa atubu Ilaik Audhu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Wa alhamdulillah Radul Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'amin Hamdan yu'asini Amal wa yukafir Mazila Ya Rabbana Wa lakalhamdu Kama yandadi Lijalari Wa sikalkarim Wa azim Sultanik Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Allahumma Adina al-haqqa Hakka Wa rizukna Tiba'ah Wa adina al-ba'u Tila batra Wa rizukna Jena'bah Allahumma Barik lana Fih Rajab Wa shahbar Wabalikna Ramadhan Wabalikna Ramadhan Wabalikna Ramadhan Ya Alhamdulillah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berkahilah kami Ya Allah Di bulan Rajab ini Berkahilah kami Ya Allah Di bulan Syaban Dan bertemukanlah Usia kami Di bulan Ramadhan Ya Allah Bulan Ramadhan Bulan penuh ampunan Bulan Ramadhan Penuh segala ampunan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampunkanlah dosa kami Yang ada di majlis ini Ya Allah Berikanlah kekuatan Bagi kami untuk selalu beriman Dan bertakwa Kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampunkanlah dosa Kedua orang tua kami Ya Allah Mudahkanlah urusan mereka Ya Allah Bagi mereka yang sudah Meninggal Ya Allah Lapankanlah Kuburnya Ampunkanlah segala Hilasnya Dan golongkanlah Mereka ke dalam Orang-orang yang soleh Dan soleh Ya Allah Serta masukkan mereka Ke dalam surga Mujandatun na'im Amin Ya Rabbul Alamin Bagi mereka Orang-orang tua kami Yang masih Ya Allah Sehatkan dan berkahkan Usia mereka Ya Allah Taatkanlah mereka Serta istikhumah Hingga khusnul khatimah Di jalan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Allahumma taqubbal minna Salatana Wasiyamana Warutu'ana Wasujudana Watakassu'ana Watamim taksirana Ya Allah Ya Rahman Rahimin Allahumma la tadadan Bila ila gufarta Wala maridun Ila syafayta Wala haman Ila farishta Wala daynan Ila qodayta Wala ayiban Ila satarta Wala hajatan Min hawaij Dunya Wal-akhirati Ila qodaytaha Ya Rahman Rahimin Rabbana Aatina Fi dunya Hasana Wafi al-akhirati Hasana Tawakina Adadan Subahana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamu Ala Al-Mursaleen Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Bi-Barakatul Fatiha Audhu Billahi Minashaytan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yomid Iyaka Na'ud Wa Iyaka Nasta'in Uhina Sirata Musta'im Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghair Al-Mardum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh